Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali di channel ini masih bareng gue Rian dan setelah sekian lama akhirnya bisa update lagi ya konten ke tutorial kali ini di tutorial kali ini gue akan membahas dan kasih tau ke kalian gimana caranya buat main PS1 atau lo gitu pakai emulator PS1 di komputer atau di elektrik kalian dengan menggunakan aplikasi yang namanya Darkstation oke teman-teman jadi mungkin biasanya kalian udah sering denger juga emulator PS1 itu ada station sama satu lagi EPSXE ya tapi kayaknya gue akan ngajarin ke kalian yang Darkstation karena gue juga baru beberapa waktu pakai ini dan banyak banget siturnya yang bener-bener lumayan bagus dan lebih menarik lah gitu dari EPSXE jadi gue akan ngajarin ke kalian dari gimana cara download emulatornya biosnya gamenya sampai dengan settingnya sampai benar-benar jalan si gamenya itu gimana termasuk setting controller juga jadi kalian jangan paling oke jadi langsung aja kita mulai yuk let's go oke teman-teman jadi barusan udah gue jelasin apa yang perlu kita download tapi itu gue akan kasih lihat ke kalian dulu spesifikasi yang diperlukan buat main game PS1 nya ya kalau misalnya kita lihat di sini sistem requirement-nya itu dibilang poin pertamanya itu CPU faster than potato yang artinya prosesornya itu yang agak cepetan dikit daripada kentang yang ini emang sedikit rancu gue juga agak bingung ngejelasin gimana ya lebih kayak yang penting mah prosesor kalian gak kentang-kentang amat ya gue juga percaya sih jaman sekarang pasti rata-rata sekentang-kentangnya spek jaman sekarang gak akan ini lah gue percaya gak akan pasti masih bisa buat playable lah buat training ini emulator ini bahkan laptop gue pun aja yang beli tahun 2011 aja masih lancar jaya ini pakai ini jadi dibilang poin pertamanya itu prosesor yang agak cepetan lah daripada potato jadi gak tahu potatonya itu gimana gitu nah yang poin kedua itu buat GPU nya atau misalnya buat graphical unit nya atau PGA nya yang diperluin itu yang support direct 3D 11 blablabla nah tapi inget yang paling poin belakang ini jadi apapun yang rilis dalam atau dibuat dalam 10 tahun terakhir ini atau sebelumnya pun pasti support-support aja nah makanya dari itu laptop gue juga masih jalan-jalan aja jadi kalau misalnya spek PC atau laptop kalian itu ya 10 tahun belakangan ini atau lebih jauh juga ya aman-amananya sebetulnya kan nanti kan bisa di kotak-katik di bagian setting grafiknya jadi gak akan berat-berat banget lah percaya sama gue ini ada yang poin ketiga ini buat lebih ke keyboard controller sih yang artinya harus support x-input d-input blablabla ya kalau kontrol jaman sekarang mau yang bajak kayak mau yang KW atau mau yang asli pun udah pasti support lah apalagi kalau misalnya udah stick export ataupun PS ya terus kita skip aja yang downloading yang jelas di bagian Windows ini katanya require nya itu Windows 10 sama 11 ini lebih ke disarankan ya tanahkannya versi 18.09 atau lebih baru tapi kalau misalnya kalian masih laptop atau PC kalian masih pakai Windows 7, 8 atau 8.1 ya sebenarnya bisa-bisa aja cuma lebih ke riskan ke virus dan segala macamnya sih jadi mereka gak nyaranin gitu cuma kalau menurut gue sih masih bisa-bisa aja kayaknya ya gue juga nggak tahu sih tapi lebih baiknya ngikutin aja Windows 10 atau 11 lah gitu kalau udah kita langsung aja ke Darkstation kita cari dulu ah gua ngetik apa sih ini yang disini paling atas Darkstation VS VS VS1 Emulator ini tampilannya langsung to the point banget ya langsung aja kita langsung klik Windows disini nah disini kita kita juga diperluin buat download yang namanya Visual C++ plus nah runtime gitu jadi kalau misalnya kalian belum laptop atau PC kalian belum ada jangan lupa di download dulu berhubung gue udah download jadi gue cancel aja nah sama sekarang download langsung ini download Dark ini langsung download emulatornya ya dalam bentuk zip kita download dulu simpen juga dimana setelah kalian kalau misalnya udah disimpen langsung diamin dulu tunggu downloadnya nah sambil nunggu download gua akan kasih gua akan ajarin juga ke kalian download winter ya karena disini kita bakal nge-extract filenya itu dan itu memperlukan ekstraktor atau ini ya aplikasi buat nge-extract jadi gue biasa pakai winter kalian bisa download aja winter cari di Google link paling atas ini yang ini langsung klik aja sama nah oke jadi kita tadi udah download tiga file yang ini yang yang diperluin buat kita install dan segala macamnya gue mau kalian ikutin yang gua ajarin step by step aja ya jadi mungkin kalian bisa ke desktop dulu desktop kalian masing-masing klik desktop buat folder dulu biar nggak pusing makanya Dark Station PS1 masuk ke dalam foldernya terus kalian pindahin semua file yang tadi kita download yang tiga file itu ya nah temen-temen kalau misalnya udah dipindahin semua dalam satu file satu folder gini kan lebih enak nih dilihat nih nggak berantakan ya langsung aja kita klik dulu yang windernya dulu insta dulu aja klik yes klik install oke done terus jangan lupa kita klik juga yang ini kita install yang situasinya klik run nah berhubung gue udah ada jadi gue bakal close aja kalau misalnya kalian belum ada pasti tulisannya bukan gini tapi install install aja terus checklist terus install ya oke kalau misalnya udah ada kayak gini tampilannya kayak gue close aja nggak apa-apa kalau udah langsung kita ini Dark Station nah kalau misalnya kalian udah install window harusnya otomatis ikonnya bakal dibubah jadi kayak gini temen-temen nah ini tinggal klik kanan aja extract nah dia bakal ada folder 1 muncul yang mana di dalamnya itu bakal ada semua foldernya nih eh semua folder semua filenya sorry semua file yang buat emulator P1 nya tapi sebelum itu ada satu file lagi yang harus kita download ya bukan game ya ini file penting yang namanya itu file biosnya ya temen-temen jadi bios P1 itu diperluin kayak misalnya buat ngejalannya sistemnya itu lah sistem P1 nya jadi sebelum itu kita bikin folder dulu disini bios namanya bios nah buat link download biosnya gue taruh di deskripsi ya temen-temen sorry banget gue nggak bisa jelasin karena itu takutnya di blockir ya videonya jadi kalian bisa download aja linknya gue kasih di deskripsi ya kalau misalnya udah di download harusnya file bentuknya begini ya temen-temen ya scph1001.bin nah ini kita cut aja tetap masukin ke folder bios yang tadi kita buat udah gini sih udah ya sekarang kita tinggal download si gamenya sih sebenernya buat download gamenya itu banyak banget website-nya atau tempatnya sorry banget gue nggak bisa jelasin karena itu takutnya di blockir ya videonya oke temen-temen kembali lagi jadi kalau misalnya kalian udah beres downloadnya bakal jadi kayak gini foldernya nih eh foldernya sorry file ya kalau misalnya udah di download klik kanan ekstrak tuh aja samain nah kalau udah bisa kita hapus yang ini ya file yang tadi udah downloadnya karena udah ada satu folder enaknya kita bikin folder line satu lagi buat eh gamesnya gitu nah yang tadi kita masukin ke sini jadi lebih kita atur gamenya disini emulatornya disini gitu ini overall udah sih kita udah tinggal langsung buka aja ke folder darkstation emulatornya klik darkstation yang ini ini yang icon yang ada ikonnya nih nah klik 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 nah tampilannya pasti bakal begini gue nggak tau yang kalian gimana tapi harusnya begini ya karena gue juga baru download sih ini jadi begini ya ini bakal ada keterangan no game in support blablabla tapi nggak usah takut kita langsung aja klik add game directory ini kita arahin ke folder yang tadi kita simpen kan tadi kalau misalnya kalian ngikutin persis kayak gue harusnya disimpan ya di desktop di folder darkstation ini arahin ke games nah udah klik save folder nah ini yes nah bakal otomatis kebaca nih kayak gini ini tampilannya kan begini nih kalau misalnya kalian pengen lebih menariknya itu bisa di klik ini nah ini sebetulnya ini harus bisa ada gambarnya juga nih nanti nih ini kita bisa-bisa-bisa kasih cover ya langsung aja yuk kita kasih cover kita ke Google lagi kita cari misalnya saibokurochan nah misalnya kalian pilih aja latas ramu yang mana ini kan gue yang ini nih ya kita klik buka gambar di tab baru kita save save gambar nah kita mau satuin folder lagi juga boleh cover gitu misalnya bikin folder baru cover kita save di sini nah udah beres balik lagi ke darkstationnya klik kanan set cover image kita klik cover yang ini pilih bam jadi kurang gede bisa digedein lagi tuh kerennya sih gitu di darkstation tuh inilah yang menurut gue jadi salah satu yang bikin keren gitu di darkstation kan kalau kita di EPSXE kan cuma kayak gitu bener-bener bener-bener simple banget ya bener-bener true point banget tapi kalau ini kita lebih dikasih keleluasan buat ngatonin itu nya lah kalau udah pertama-tama kita langsung ke setting dulu aja klik setting temen-temen paling atas ini kalau misalnya setting apa yang kalian geseri gue bisa digedingin jadi di pinggir gitu nah kita klik setting yang paling pertama itu di bagian interface ini kalau kalian mau ini opsional aja misalnya kalian mau start fullscreen boleh yang artinya nanti ketika kita jalan game nya bakal otomatis fullscreen kita gak harus double click ini udah gak usah di ini game list nya gak usah karena kan kita tadi udah ngarahin di pertama-tama pas kita buka tuh jadi udah otomatis ada nah bios nih nah kalau di bagian bios gue sarannya auto detect aja ya karena kita kan tadi kan biosnya itu udah sepaket yang satu file bin itu nah kalau misalnya kita klik itu ada tiga tuh biosnya sebetulnya ada yang Jepang ada yang Eropa ada yang Amerika Jepang itu karena emang beberapa game itu ada yang khusus Jepang ada yang khusus Eropa gue juga gak tahu apa aja yang diususkan cuma kalau misalnya mau amannya sih auto detect aja biar gak ribet nantinya biar otomatis si operator yang milih sendiri nah ini juga directory nya udah otomatis ke sini jadi kita gak harus bikin kita gak harus ngarah-ngarahin lagi simple banget jadinya bagian control gak ada kita skip aja eh di defaultin aja ya nah bagiannya mulai sini temen-temen kalian lihatin aja satu di sini bagian vertical sync atau phishing yang artinya kalau misalnya kita checklist ini bakal bikin game kita itu lebih smooth yang artinya kita gak bakal ngalamin yang namanya screen tearing atau pecah eh bukan pecah ya lebih kayak gak simetris gitu gambarnya ya kurang lebih gini lah gambaran itu kalau gak simetrisnya beda banget kan ya kalau misalnya kita klik ini ini kita gak bakal ngalamin itu lagi cuma dengan potensi bakal sedikit mengalami ini lah penurunan performa lah buat beberapa spek mungkin ya cuma kalau misalnya kalian pede dengan spek kalian nyalain aja ini sih gue juga gue nyalain juga enak aja gitu pengalaman mainnya terus langsung aja ke bagian grafik nah di bagian grafik ini kalau misalnya kalian tadinya modenya otomatik kalian bisa ganti ke direct 3D 11 atau 12 nah ini karena gue emang spesifikasi PC gue cuma muatnya di direct X11 jadi gue pilihnya 11 nah ini sebenernya ini opsional sih kalian bisa sesuaiin sama kebutuhan kalian kalau emang misalnya menurut kalian direct 3D 11 nya itu nge-lag atau gak gak bagus kalian bisa ganti coba-coba yang lain tapi gue saranin jangan sampai yang 12 deh kalau direct X11 aja kalian jangan coba yang 12 coba yang bawahnya aja nih sisa 3 ini karena 12 itu di atas 11 gitu terus bagian adapternya ini kalian bisa pilih ini kalian PGA kalian atau grafik adapter kalian kalau misalnya masih default ganti ke yang adapter kalian gitu lanjut ke bawah sini bagian rendering nah disini yang gue suka itu kalau emulator nya sekarang itu udah bikin resolusinya itu bisa di upscaling yang dimana diperbesar di bagian internal resolution ini kan awalnya native nih kita bisa upscaling atau kita naikin sampai sesuai dengan monitor kita karena gue pake monitor Full HD yang mana itu 1080p gue punya 5x native biar gambarnya itu luas atau lebar gitu ya kalau misalnya kalian laptop ataupun PC kalian itu belum Full HD atau masih HD doang yang mana 1280x720 atau 1366x768 pake aja yang 3x native ya gue gak tau nih 4x gimana tapi pakenya yang ini aja yang ada labelnya ya yang selanjutnya itu kita ke aspek rasio disini kan auto nih yang mana auto nya itu game native nah kalau game native itu kan aspek rasio nya dulu ya tv tv jaman dulu tuh yang mana 4x3 disini harus kita ganti ke 16x9 biar lebar sesuai sama monitornya kalau misalnya kita masih pake 4x3 tapi monitornya kita eh apa resolusinya kita lebarin itu bakal kecil banget tarik banget ya resolusinya itu tidak hanya kalau misalnya kita pake 16x9 emang tetep ketarik cuma agak better lah sedikit gak bikin mata sakit gitu kalau buat setting yang lain sih gue saranin sih kalau misalnya emang defaultnya kalian dikasih apa ya udah gak usah digubah-ubah lah karena emang mungkin menurut sistemnya itu menyesuaikan yang paling low lah tapi kalau misalnya kalian mau bikin pengalaman gaming kalian makin bagus ya silahkan di atur-atur lah tapi gue gak gak terlalu banyak juga karena gue juga gak terlalu pengen bikin traffic ps1 jadi makin bagus atau gimana gak terlalu pengen banget sih yang penting gue bisa main lah jadi kalau misalnya pengen sama ya silahkan kalau gue gak gak sampai sedalam itu ngejelasin satu-satu ya yang jelas ini tekstur filtering sprite blablabla yang ini cek cek kesini ini buat bikin gambar kita makin better lah terus kebagian advance disini kita bisa lihatnya eksklusif fullscreen kalau misalnya kalian pengen fullscreen full gak keganggu gitu kalian bisa cari resolusi monitor kalian disini ini sampai 13.6 13.6 aja ada tapi gue pilihnya yang borderless yang mana paling atas yang mana nanti kalau misalnya lagi main gue bisa tetep outtap tanpa harus bikin nge-lag si gamenya emang sih agak bikin berat PC nya cuma gue lebih leluasa juga gitu kalau udah sih udah sih gak ada ini lagi gak ada setting yang menurut gue harus diubah lagi karena gue juga default default aja gak mau banyak-banyak ngatur takutnya ada yang aneh-aneh gitu disini juga support fitur achievement ya yang biasa harus pake retro achievement mungkin gue jelasin nanti aja kalau misalnya udah kita close aja sekarang lanjut ke bagian setting controller temen-temen ini yang paling penting ya silahkan kalian siapkan controller kalian masing-masing mau stick Xbox kayak gini yang gue pake ataupun kalian pake stick PS yang pake adapter gitu yang biru kalian colokin ke USB bisa yang penting kalian colokin aja dulu ke PC kalian pastiin ini nya nyala udah nyala langsung di klik ke bagian controller sini temen-temen klik ke bagian controller nah kalau misalnya kalian pake stick PS ataupun stick Xbox karena kalian jangan lupa klik centang ya X enable X input ini misalnya kalian mungkin pake stick PS juga tapi kalian pake adapter juga pastiin juga itu kebacanya itu PS atau Xbox ya bedain gitu kalau misalnya kebacanya PS ya kalian gak harus nyalain ini tapi kalau misalnya kebacanya Xbox ya nyalain ini biar nanti dua-dua nambah satu nih disini kalau udah langsung klik kesini control force 1 nah ini kita bisa pilih nih analog apa si stick kitanya itu membentuknya kayak gimana mau yang mau yang begini begini buat tembak tembakan atau bukan apapun itu tapi kalau misalnya normalnya begini langsung aja kita klik satu-satu ya misalnya yang di path up kita pilih up di stick kita masing-masing left yang kiri nah ini satu-satu kalian atur semua saya coba atur dulu satu-satu kalau udah semua keisi kayak gini langsung kita klik close bisa temen-temen nah kalau misalnya kalian punya satu stick lagi ya lakukan aja hal yang sama kita klik aja analog controller nanti kalian masukin stick kalian atur satu-satu lagi sih gitu kalau udah klik close langsung aja jalanin gamenya temen-temen baru jalanin saya baru main lagi gue juga ini setelah eh makanya apa ini oh makanya ini oke saya liat ya lancar jaya Allah wakbar bener-bener kangen banget jadi pengen main terus aduh oke jadi kita langsung coba game yang lain ya temen-temen ya kalau misalnya pengen keluar dari gamenya kita double klik aja nah bakal kayak gini langsung aja di power off ya bisa juga di pause atau ini nah kalau misalnya mau di save state bisa kalau misalnya enggak yang gak usah gak apa-apa nah ibaratnya save state itu ada salah satu fitur keren sih di emulator cuma gue akan jelasin nanti hehehe kita agak tambahin gamenya dulu gue nah temen-temen gue nyobain game kedua Nascar Rumble game balapan paling legend di PS1 ini kita lihat ya lancar bener gila cuman yang saya satu itu pernah gagal ya mau di jaman dulu jaman sekarang juga tetep apa ya aduh gue lupa ini apa ini kita bikin feeling yang gimana gitu lanjut game terakhir yang kita coba di sini ada pepsi main temen-temen ya game legend lain lainnya di PS1 yang satu kita bisa lihat lancar jaya banget gue gak tau ini kalau misalnya pakai tekstur filtering bakal kayak gimana hasilnya cuman ini udah tetep keren gitu sepanjang masa emang yang satu ya oke hehehe oh iya oke temen-temen jadi segitu dulu aja buat Dark Station PS1 ya gimana caranya downloadnya sampai cara installnya sampai setting-settingnya segala macemnya sampai maininnya tuh gimana gue harap kalian semua tersilakan buat yang mungkin masih baru banget juga semoga bener-bener kebantu banget ya sama mungkin yang udah lama main emulator juga tapi baru tau Dark Station juga semoga ngebantu ya kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan atau gimana jelasinnya gue kurang jelas atau apapun itu tanya aja langsung di kolom komentar atau bisa juga klik link discord di bawah tanya di dalam discord gue insya Allah gue akan bahas secepatnya kalau emang misalnya bener-bener ini ya bener-bener urgent gitu jadi overall maaf juga kalau misalnya mungkin ada sebagian kata ataupun penjelasan dari gue yang agak sedikit belibet atau kurang jelas di mata kalian atau gimana-gimana gue mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kurang jelas juga tanya aja jangan sungkan oke sekali lagi makasih buat yang udah nonton dan jangan lupa kalau misalnya menurutkan video ini berguna jangan lupa like juga komen kalau misalnya ada yang bingung atau kasih feedback juga jangan lupa di share juga ke yang lain dan membantu yang lain juga semoga yang lain terkelahkan juga dan sampai juga-juga di video selanjutnya dan di tutorial selanjutnya temen-temen sekali lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati